Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama ZR Art channelnya Kreatif Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat lukisan dari pelepah pisang Karena gambar ini memerlukan waktu yang cukup lama Perlu ketelitian Lukisan sesuai dengan permintaan yaitu Ibu Arumi Basin Oke langsung saja kita menuju yang jauh lebih penting dari sekedar melukis yaitu finishing Ya finishing Karena sebagus apapun lukisan kalau finishingnya buruk pasti akan mudah rusak Apalagi lukisan yang saya buat ini murni bahan pelepah pisang Yang benar-benar harus diperhatikan beberapa faktor penentu keawetan Termasuk dari bahan awal, proses bahan, proses pembuatan, dan finishing Semua menjadi saling berhubungan supaya menjadi hasil yang maksimal Oke kita mulai finishingnya Bahan yang dibutuhkan hanyalah Wadah yang diisi air Sedikit saja airnya Selanjutnya kuas Dan terakhir lem kayu Merk terserah kalian mau yang mana Nah untuk cara buatnya juga mudah Masukkan lem kayu ke wadah yang berisi air tadi Sesuaikan perbandingannya Selanjutnya aduk sampai lem kayu benar-benar tercampur dengan air Aduk terus sampai benar-benar tercampur Kenapa saya finishingnya menggunakan cara ini Karena finishing dengan cara inilah hasilnya benar-benar bagus Saya sudah mencoba eksperimen dengan berbagai jenis finishing Bagus juga Tapi ada yang secara drastis merubah warna gambar Ada yang setelah di finishing Lukisan menjadi gelap Redup Kalau pakai cara ini Lihat Seperti apa nanti perubahannya pada gambar Sudah tercampur Air sudah mengental Dan siap untuk digunakan Mari kita mulai Oke Kuaskan bahan finishing ke lukisan Usahakan merata di setiap selah Tidak perlu khawatir Akan merusak lukisannya Tapi juga harus hati-hati Jangan terlalu basah dulu Nanti ada tahap kedua Oke setelah selesai Biarkan sampai mengering Jika Anda melakukan di siang hari Jangan dijemur di tempat yang terlalu panas Karena akan membuat media menjadi melengkung Karena terkena basahan finishing Di angin-anginkan saja Karena saya melakukan pada malam hari Tanpa angin-angin dan tanpa panas Jadi akan memakan waktu yang cukup lama Sekitar 4 jam untuk kering Lukisan akan kembali bening setelah kering nanti Dan tentunya kuat Karena terlapis lem yang mempunyai karakter seperti plastik Silahkan lihat perubahannya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah seperti ini hasilnya Kering masih 80% Belum total kering Jika dilihat dari dekat Masih terlihat basah Biarkan sampai 100% kering Dan lukisan akan mengeras Cara menikmati lukisan ini Harus dari jarak kurang lebih 2 meter Jika dilihat lebih dekat Tidak akan terlihat motifnya Apalagi lukis pemandangan Tidak bisa dipahami maksud dari gambar itu sendiri Dan pasti Anda akan bingung dibuatnya Terima kasih telah menonton! Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tekan tombol subscribe Tekan juga gambar loncengnya Supaya Anda mendapat update video terbaru Dari ZR Art Karena akan ada banyak video menarik Yang tak terduga lainnya Tentunya Seputar keracinan dari barang bekas Yang mungkin ada di sekitar Anda Oh iya Nanti kalau gambarnya sudah 100% kering Dan pelepah pisangnya sudah benar-benar mengeras Ulangi lagi finishingnya 3-4 kali pengulangan Supaya gambar benar-benar awet Oke terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!